Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya sedang berada di sawah mau mengambil amunisi atau bahan baku untuk pembuatan F2 ya ini penampakan sawahnya banyak tanaman-tanaman teman-teman Oh ya Coba lihat ini di atas ada pohon buah naga yang sudah mulai berbuah itu teman-teman ya jadi mayoritas orang-orang di daerah saya ini adalah pekerjaannya sebagai petani teman-teman selain petani juga banyak yang sebagai peternak karena kan daerah saya daerah pedesaan ya jadi jarang ada pabrik-pabrik ataupun perkantoran-perkantoran itu teman-teman jadi mayoritasnya pekerjaan orang daerah saya ini adalah petani dan peternak ini bisa dilihat ini ada tanaman terong teman-teman terong ungu namanya oh ada juga yang terong hijau kalau yang ini terong hijau teman-teman ini juga terong ungu ini ada pohon pisang yang sini ada ketela temen-temen ketela atau singkong ya jadi kalau untuk sayur-sayuran ya teman-teman eh di daerah saya ini kebanyakan nanam sendiri beli teman-teman enggak beli di pasar ya seperti ini adalah sabi hijau ya dan ini sampai di tempat amunisi bahan baku F2 nya teman-teman nah ini dia ini adalah jagung ya ini rencananya nanti mau saya ambil ini ya dan akan saya buat untuk bahan baku media bibit F2 ini jagung kuning teman-teman jagung biasa itu ya enggak jagung yang kristal yang kecil-kecil itu enggak ini jagung biasa ini sudah kering kondisinya dan saya kasih tunjuk lagi teman-teman di sini ada satu pohon yang buahnya bisa dibuat juga untuk bahan baku F2 ini adalah sorghum teman-teman sorghum ini biasanya juga sering dipakai untuk media bibit F1 ataupun F2 oleh para petani jamur ya ini ya tapi cuma satu teman-teman cuma satu pohon oh ada tiga sih gitu tiga pohon nanti ini bisa diambil dipanen dan kita tanam lagi untuk kita perbanyak ya supaya nanti punya bahan baku sorghum lah untuk dibuat bibit F2 nya untuk kali ini saya mau mengambil ini jagung teman-teman kondisinya sudah kering ya jagungnya jadi waktu pohon jagungnya ini sudah berbuah dan sudah tua buahnya di sini atasnya kita potong teman-teman kita potong untuk mempercepat supaya jagung ini bisa cepat kering ya teman-teman dan atasnya ini batangnya potongannya yang atas ini digunakan untuk apa namanya sebagai pakan ternak teman-teman untuk pakan sapi jadi untuk tanaman jagung ini itu hampir semuanya bisa digunakan mulai dari batangnya untuk pakan ternak jagungnya juga bisa dijual bahkan jangglenya teman-teman sebetulnya bisa dibudidayakan untuk media untuk media budidaya jamur jangglenya ini nanti yang mau saya bawa pulang tapi kayaknya masih kurang ini sebentar saya ambilkan lagi ini aku bawa pulang jangan lupa menerima kasih menerima kasih menerima kasih menerima kasih menerima kasih Terima kasih. Ini nanti buat amunisi Bahan baku F2 ya teman-teman Untuk mengirit biaya teman-teman Supaya kita gak usah beli jagung Jadi tanam sendiri Terima kasih. 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 Oke ini adalah amunisi kita Untuk membuat bibit F1 dan F2 ya teman-teman Kita tanam sendiri disini gak usah beli ya Untuk mengirit biaya Oke teman-teman Saat ini saya sudah dapat satu karung penuh ini ya Jadi ini mau saya bawa pulang dulu Karena disini cuacanya sudah mulai panas banget teman-teman Matahari sangat terik Jadi ini saya mau bawa pulang dulu Untuk kita proses di rumah ya Oke sekian dulu kegiatan saya hari ini Kita sambung di lain waktu Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan Saya mau pulang dulu Sampai ketemu Di video-video saya yang selanjutnya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh